Roberto Firmino berbosa de Oliveira lahir pada 2 Oktober 1991 di Trapise de Barat sebuah perkepuan kumuh di Maceo Alagoas, Brazil di daerah kumuh dengan sepah berserakan seluran air kotor serta lingkungan berdebu Firmino tumbuh menjadi seorang bocah yang gila akan sepak bola dan bertekad memulai perjalanannya dari jalanan Silasau menuju panggung dunia Firmino yang tumbuh di tengah lingkungan yang sangat tegak dengan kejahatan dan geng bersenjata tak peduli apapun lagi selain membantu orang tuanya dan bermain sepak bola ya Firmino kecil termasuk anak yang berbakti ia seringkali ikut membantu ayahnya berjualan air minum di sekitaran jalan Maceo Firmino bukanlah anak yang datang dari keluarga yang serba berkecukupan ayahnya Jose Cadero merupakan seorang peragang kaki lima dan ibunya Marina Cicera Barbosa de Oliveira merupakan seorang ibu rumah tangga Maria Rita Lireda Almeida yang mana merupakan guru Firmino sewaktu ia duduk di bangku sekolah dasar pernah mengungkapkan bahwa ia sempat pangling dengan gambar Firmino saat ini namun ia ingat tentang cerita Firmino kecil yang selalu mengoceh tentang sepak bola sewaktu masih menjadi muridnya kelas kami sangat besar dan tempat duduknya berdekatan dengan meja saya jadi tak jarang kami sedikit berbincang pernah di suatu hari setelah air pekan ia memberitahu saya bahwa aliran listrik di rumahnya diputus lalu aku bertanya tentang barang-barang di lemari es dia menjawab dia tak punya apapun selain air kami berdua sama-sama penggemar CRB saya yakin dia masih ingat setiap setelah pertandingan CRB dia selalu bertanya apakah saya menonton lalu memberitahu saya bagaimana pertandingan itu berlangsung kami memiliki persamaan yang membawa kami lebih dekat namun ketika dia mengatakan bu guru, aku akan menjadi pemain bola saya mengatakan Roberto, mari kita lanjutkan belajar Firmino tidak begitu tertarik dengan belajar ataupun dengan bisnis meskipun sebenarnya ibu Firmino sangat khawatir jika Firmino berkeliaran di jalanan atau di lapangan ia khawatir Firmino akan tumbuh menjadi berandalan atau gangster sehingga ia terpaksa harus mengurung Firmino di dalam rumah dan hanya mengizinkannya keluar hanya untuk sekolah dan membantu ayahnya berjualan namun Firmino tidak kehabisan akal demi bisa bermain sepak bola ia menyelinap keluar dengan kunci khusus yang ia miliki untuk bisa melewati gerbang dia akan bangun pagi-pagi sekali saat saya masih tidur dan mengendap-ngendap keluar untuk bermain sepak bola kenang ibu Sebenarnya orang tua Firmino menyadari bahwa dengan mengurung anaknya dari dunia luar hal tersebut juga akan membatasi langkah Firmino menuju kesuksesan hingga suatu hari salah seorang tetangganya meminta agar orang tua Firmino memberi kebebasan bagi anaknya bermain bola biarkan dia pergi dia terlahir dengan bakat kesuksesannya adalah kesempatan kita untuk keluar dari kemiskinan dan kesengsaraan kata-kata itu sedikitnya meluluhkan hati sang ibu sehingga akhirnya Firmino pun mendapat dukungan dan diizinkan untuk bermain dan berlatih sepak bola Seperti layaknya cerita di serial Kapten Tsubasa setelah permainan yang melelahkan pada malam harinya Firmino akan tertidur sambil memeluk bola dan terbangun untuk memainkan bolanya lagi kaki kurusnya tak bisa menahan untuk tidak memainkan sesuatu bahkan jika tidak ada bola ia akan bermain dengan jeruk atau apapun yang bisa dimainkan Seperti dilansir oleh BBC Firmino kecil adalah anak yang tenang dan murah senyum tetapi selalu meminta bola pada setiap kesempatan Santiago yang menjadi pelatih sepak bola pertamanya di sekolah dasar mengenang betapa seringnya Firmino meminta bola saya ingat bola hanya tersedia untuk anak-anak pada waktu-waktu tertentu tetapi dia akan datang dan tersenyum dan membuat tanda bola dengan tangannya kadang-kadang saya memberikannya, kadang-kadang juga tidak sulit untuk mengatakan tidak kepada senyumannya itu ucap Santiago suatu ketika tim sekolah akan bertanding melawan klub deragates Brazil atau CRB di perempat final kejuaraan lokal Firmino meminta Santiago membawa tas untuk membawa pulang semua gol yang akan dia cetak di pertandingan tersebut dan benar saja Firmino memenuhi janjinya dan mencetak gol dalam kemenangan 8-0 Firmino akhirnya bergabung dengan CRB setelah sebelumnya ia berlatih di bawah asuhan Santiago di sekolahnya dengan bantuan dari salah seorang pelatihnya di CRB Firmino akhirnya keluar dari lingkungannya yang kumu keluarga Roberto sangat miskin dan rendah hati bahkan dia bermain tanpa alas kaki jadi saya membayar biaya perjalanan dan membantu perlengkapan dan membawanya ke pertandingan dalam beberapa menit pertama saat ia memasuki lapangan saya tahu dia akan menjadi seorang bintang saya menangis ketika mendengar mereka memanggilnya untuk bermain bagi timnas Brazil saya merasa sangat bangga melihat dia berhasil memenuhi apa yang dia dan saya impikan saat itu keuangan Firmino sangat terbatas tapi tidak dengan semangat dan dedikasinya dengan bantuan Farias, pelatihnya di CRB dan dokter gigi klub Marcelus, Potela Firmino melakukan perjalanan panjang ke timur laut Brazil selama 2 tahun untuk bermain di kejuraan sebagai gelandang bertahan pada satu titik, ia melakukan perjalanan pulang pergi selama 120 jam dengan bus ke Sao Paulo untuk turnamen nasional kaki-kakinya bengkak, tapi semangatnya tak pernah surut saya telah melatih banyak sekali bakat tapi tak ada yang menunjukkan dedikasi seperti Roberto Firmino saat usianya menginjak 16 tahun Firmino menjalani uji coba di Virgurense menurut pelatih Virgurense U17 saat itu Hammerson Maria biasanya uji coba berlangsung antara 10 hari hingga 1 bulan namun hanya butuh 30 menit bagi Firmino untuk meyakinkan para penguji bahwa ia layak untuk berada di dalam klub ia pun segera bergabung dan ditempatkan di titik yang lebih dekat ke area serangan bersama Virgurense ia berhasil mencetak total 8 gol dari 38 pertandingan dan rupanya di periode tersebut Firmino mendapat minat dari klub Perancis Marseille namun sial bagi Firmino saat itu perjalanannya ke Perancis harus berakhir dengan air mata bukan karena penampilannya yang gagal mencuri perhatian penguji di Eropa namun karena perjalanannya harus terhenti saat pesawat yang membawanya harus transit di Spanyol petugas bandara di Madrid menuduhnya mencoba memasuki negara secara ilegal sehingga saat itu juga ia dideportasi dan kembali ke Brazil walaupun ia masih bisa tersenyum tenang tapi raut kekecewaan tidak bisa hilang begitu saja dari wajahnya namun pelatihnya Maria terus menyemangatinya dengan mengatakan bahwa Cafu pun dulu pernah mengalami hal seperti ini di awal karirnya Firmino dan Maria tidak ingin menyerah begitu saja mereka kembali terbang ke Perancis dan kali ini mereka menggunakan penerbangan langsung tanpa transit namun kekecewaan kembali menghampiri Firmino kalau Marseille tak mau membayar klausul pelepasannya senilai 1 juta euro ia pun kembali ke Figurense dengan kekecewaan sesungguhnya keputusan Marseille tersebut mereka sesali di kemudian hari mengingat apa yang telah dia capai sejak saat itu ini benar-benar kesalahan kami karena tidak mau menembus klausul pelepasannya ungkap Jean-Pilip Duran selaku mantan kepala personalia Marseille saat itu Firmino kembali ke Brazil dan bermain cemerlang hingga ia dinobatkan sebagai pemain paling menjanjikan di divisi 2 Brazil serta membuat timnya promosi ke divisi teratas Liga saat itu Scotland Arsenal dan PSPN Hoffen melakukan pendekatan dengan sang pemain namun ternyata ia justru mendapat kesepakatan dengan klub Jerman Hoffenheim singkat cerita dia berhasil menjadi salah satu pemain pembeda di Hoffenheim serta menjadi pemain paling berkembang di Bundesliga ia berhasil mengemas total 49 gol dan 36 asis dari 153 pertandingan bersama Hoffenheim dan memancing minat dari klub-klub top lain di Eropa duo Manchester dan Liverpool merupakan satu dari sekian banyak klub yang memperbutkannya namun akhirnya ia berlabuh di Anfield pada Juli 2015 dengan nilai transfer seharga 29 juta pounds selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati